Tarung tangan adalah tarung tangan yang tanpa serbu. Setelah itu, yang kita butuhkan adalah pasang pinset. Dan juga ini adalah pinset seperti biasa, ujungnya langkip. Kemudian, yang ini pinset untuk mengangkat ke staf. Staf itu adalah tempat nanti sampel kita menempel. Ini ada staf, ada ukuran beberapa ukuran. Ini yang paling kecil, terus juga ada yang lebih besar. Jadi, kita butuh ini pinset untuk mengangkat staf, memindahkan staf kepada holder. Ini adalah holder stamp. Ini yang multi, jadi muat beberapa staf di sini. Kemudian, sama seperti yang di pisma E, tidak ada yang single. Jadi, ini muat untuk satu staf, dan ini yang multi. Jadi, nanti tinggal diangkat ke pinset yang ini, digunakan untuk mengangkat staf ini, dan dimasukkan ke holder. Seperti ini. Jadi, di sini muat 16 staf. Kemudian, yang kita butuhkan lagi adalah, ini yang paling penting, karena kalau tidak ada ini, kita tidak bisa preparasi sampel. Ini namanya adalah carbon conductive tape. Jadi, untuk menempelkan sampel kita ke staf yang tadi ini, ini carbon. Ini ada juga yang lain, kita juga punya cover. Jadi, nanti tergantung penggunaannya. Kalau cover ini, sebagaimana kita lihat dari tabel periodik, cover itu lebih berat dari, atau lebih berat dari karbon, sehingga intensitasnya nanti lebih banyak. Dan ini bagus untuk sampel yang dominan, mengandung elemen yang ringan. Setelah itu, kita juga butuh gunting. Gunting yang digunakan nanti untuk memotong tab, carbon tab. Setelah itu, kita juga butuh blower. Ini adalah blower. Untuk, yang gunanya adalah untuk memastikan, bahwa tidak ada debu yang menempel pada sampel atau pada staf sebelum kita masukkan ke dalam chamber. Jadi, kita sempur dulu, gitu. Biar tidak mengotori chamber. Nah, yang selanjutnya adalah, ini adalah alkohol. Alkohol ini kita gunakan untuk membersihkan staf. Kalau misalkan kita sudah selesai menggunakan, atau sudah selesai preparasi sampel dan sudah dianalisa. Dan untuk memudahkan untuk membersihkan staf ini kembali, sebaiknya setelah digunakan itu langsung dilepas. Seperti kemarin Ibu Syarifah tanyakan, gimana untuk membersihkan staf SEM. Nah, itu untuk memudahkan setelah digunakan, kalau bisa langsung dibersihkan. Karena kalau dibiarkan terlalu lama, itu akan menempelnya jadi akan kuat di sini. Jadi, agak sulit untuk mengangkat double tip yang setidaknya menempel di sini. Kira-kira ada yang ditanyakan, enggak, Ibu atau Bapak-Bapak dari unsia, terkait alat-alat yang digunakan untuk preparasi sampel? Saya melihat ini berarti bersihin depan itu permukaan sampelnya. Ini bersihin permukaan sampelnya supaya kita pastikan supaya itu, supaya semua sudah melihat itu bisa pakai bluer yang karet itu saja ya? Ya. Jadi, kalau yang tidak terlalu kuat menempelnya, biar lepas di luar sebelum masuk member. Nah, kemarin saya juga kali ini sih, Mbak. Berapa botol? Oh ya, itu juga enggak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Cuma, kayaknya lebih ekonomis sekarang itu ya? Ya, lebih ekonomis pakai itu. Nah, tapi sebenarnya juga enggak ada ini. Misalnya tempat kita beli ke market cap. Ya. Oke, berarti bisa ya? Ya. Kira-kira ada lagi, Ibu? Yang tip itu, pertanyaannya, yang tipnya itu bisa enggak pakai tip biasa? Oh, enggak bisa, Pak. Karena untuk scanning electron microscope ini kan kita harus memastikan grounding-nya bagus. Nah, kenapa kita pakai karbon? Karena karbon itu bisa mengurangi nantinya charging. Karena karbon, kalau tip biasa, itu kan biasanya plastik, kayak plastik biasa gitu, Pak. Itu malah nanti enggak bagus ke sampelnya. Jadi, memang kita harus menggunakan double carbon conductive tip. Atau bisa juga yang cover. Itu memang khusus untuk preparasi sampel-sampel. Oke, ya. Makasih. Izin tanya sedikit lagi. Ya. Ini untuk preparasi sampel bubuk atau sampel yang khusus lain? Ya. Nanti kita coba peragakan untuk sampel serbuk bagaimana preparasinya. Terus, kita juga punya sampel yang bentuknya bau itu padatan. Preparasinya seperti apa. Sama, kalau misalkan kita ingin melihat penampang melintang dari sebuah sampel, preparasinya seperti apa itu berbeda. Nanti saya akan peragakan untuk setelah ini, Pak. Untuk sampel serbuk di mana, sampel bauknya seperti apa. Dan untuk sampel yang, untuk melihat penampang lintangnya juga seperti apa. Yang lain, kira-kira sudah enggak ada ya, Pak? Kalau enggak ada, kita lanjut ke preparasi sampel. Oh ya, yang dibutuhkan lagi ini adalah untuk tempat dari staff, biar posisinya stabil ketika kita preparasi sampel. Jadi, staffnya kita masukkan ke lubang ini. Nah, setelah itu kita ambil sampel yang akan kita preparasi. Ini kebetulan kita punya sampel serbuk yang ada di dalam. Ini bentuknya serbuk ya, Pak. Jadi, kita preparasi dulu, kita butuh basi. Nah, ini kita keluarkan dulu. Menggunakan spatula. Jadi, serbuknya dituang dulu di atas pembukaan bisa menggunakan plastik atau wadah yang rata. Untuk nanti kita mudah menempelkan ke dalam menggantikan stepnya. Nah, setelah itu kita potong karbon kondaktif stepnya. Sesuai kebutuhan. Sebenarnya untuk preparasi sampel, seukuran setengah senti kali setengah senti itu sudah sudah puas gitu. Untuknya bisa kita amati di sampel gitu. Jadi, sedikit saja sudah cukup. Dan kemudian, kita gunakan pinset. Setelah itu kita tempelkan si serbuk itu di permukaan karbonnya. Yang salah satu sisinya ditempelkan dengan serbuk yang akan kita analisa. Ini ditempelkan kalau bisa berata di semua permukaan. Dan tidak usah terlalu tebal. Tipis-tipis saja. Karena kalau terlalu tebal itu serbuknya nanti akan menumpuk di permukaannya. Nanti gambarnya jadi kurang bagus. Bisa selapis saja gitu. Setelah selesai, ini permukaan double tip tadi yang sudah kita tempeli dengan serbuk. Kita tiup dulu menggunakan blower untuk memastikan semua partikelnya sudah menempel di sini. Dan walaupun dia tidak menempel, dia sudah keluar. Jadi tidak ikut masuk ke dalam chamber. Jadi tidak mengotori chamber. Karena itu untuk satu sisi dari karbon kondaktif tabnya bisa kita ambil, menggunakan pinset yang satu lagi. Biar nanti sisi yang satunya kita tempelkan pada stup. Stup hempel sem. Nah, kalau sudah dilepas ini, kita ditempelkan ke stup yang tadi sudah kita sediakan. kalau untuk sampel serbuk kira-kira preparasinya seperti itu ya Pak Ibu. Nah, selanjutnya untuk preparasi sampel yang berbentuk padatan. Nah, ini ada kita punya sampel yang berbentuk padatan. Nah, ini sebelum kita preparasi, kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagian mana yang akan kita amati. apakah sisi samping, sisi atas, atau sisi yang sebelah mana. Maka, kita harus memastikan yang menempel pada stup itu nanti permukaannya lebih rata. Biar memudahkan dia kontaknya dengan stup. Jadi, karena ini yang akan diamati adalah permukaan atas ini. Karena bekas katahan, maka yang ditempelkan pada stup adalah bagian bawah. Dan double conductive tap yang kita gunakan, ini harus melewati permukaan samping dan ke atas. Jadi, sehingga nantinya ketika sampel sudah ditembak elektron, itu akan dialirkan ke bawah. Jadi, elektronnya tidak menumpuk di permukaan atas. Jadi, ini bisa mengurangi, mengatasi charging pada sampel. Jadi, preparasinya seperti ini. Mungkin akan di-zoomkan sedikit, Mbak Yeni. Apa namanya? Yang sudah jadi itu. Yang sudah jadi, sampel hordel tadi ya? Oh ya, ini yang tampil berbentuk serbuk. Oh, begitu. Jadi, dipastikan ini satu sisi yang tidak ada sampelnya itu, semuanya menempel di permukaan stup. Mbak Yeni tadi, yang full cover apa ya? Saya tadi kurang ini. Yang setelah ini. Yang tadi Mbak Yeni taruh di meja itu. Ini kebetulan ini ya. Ini sampel baja. Oh. Ya, jadi sampel baja kalau untuk preparasinya, kalau kita menggunakan stup, ini ditempelkan dengan dapun dapun dapun, tapi disampein ke atas. Jadi, melewati pinggir dan di samping permukaan. Sepinnya semua. Oh, begitu. Ya, itu dapat mengurangi charging, karena si tarbonnya itu dapat mengurangi tumpukan elektron pada permukaan atas yang kita tembak dengan elektron. Atas yang baja gear yang kemarin saya itu agak terang gitu. Oh ya, berarti itu terlalu banyak. Mungkin groundingnya kurang bagus, Bu. Berarti pinggir-pinggirannya harus di grounding semua, ditutup sama tip, bawahnya tinggal atas saja yang terbuka gitu ya. Ya, betul, Pak. Jadi permukaan yang akan kita amati saja yang terbuka gitu. Dan kalau bisa diusahakan ketebalan sampelnya itu tidak melebihi, jangan terlalu tebal gitu, Pak. Jadi kalau bisa lebih tipis, kurang dari satu senti, bisa dipotong jadi lebih tipis. Karena kalau terlalu tebal, elektronnya juga kurang bagus, groundingnya jadi kurang bagus juga gitu, Pak. Jadi akan charging juga di hasilnya. Jadi sebaiknya memang ketebalan itu di bawah satu senti ya? Ya, sebaiknya di bawah satu senti. Walaupun sampelnya harus di mounting, itu ada preparasi tambahan. harus dipoles, di mounting gitu. Mountingnya itu juga jangan terlalu tebal. Dibuat satu senti atau kalau bisa di bawah satu senti. Oke. Yang powder tadi, Mbak, yang powder tadi berapa jemputnya? Sample yang harus kita taruh ya? Sample powder itu sebenarnya kalau yang biasa diamati di sini adalah ukuran double conductive tape-nya itu kita potong setengah senti kali setengah senti sudah cukup sih, Pak. Ya, seberapa banyak kita taburin di atasnya? Oh, itu kalau bisa jangan ditaburin, Pak. Kalau ditaburin di atas gitu, biasanya kurang merata. Oh, jadi bagaimana bagusnya tadi? Ya, jadinya teraglomerasi gitu. Bagusnya bagaimana supaya tidak terjadi aglomerasi? Seperti yang tadi saya sudah tragakan, jadi ini dipotong dulu, terus diambil, terus salah satu sisinya ditempelkan ke sampel holder ya. Jadi serbuknya kita siapkan dulu di wadah yang rata, kemudian kita tap-tapkan di permukaan serbuknya. Jadi seperti ini, Pak, hasilnya jadi lebih rata. Kalau misalkan kita tumpuk di taburi itu biasanya menumpuk gitu. Ya, enggak maksud saya seberapa melekat aja gitu, Mbak. Ya, kalau bisa rata aja, Pak, jangan terlalu banyak yang kosong tab-nya gitu. Itulah, maksudnya kan kita taruh dulu yang holder di kertas, kemudian kita ambil tip, dari atas kita taruh ke bawah, kita tekan-tekan seberapa dia nempel gitu ya. Ya, betul. Betul ya, seberapa dia nempel ya. Oke. Oke, baik-baik. Kira-kira itu kemudian untuk sampel yang bentuknya padatan gini, kita akan seperti ini saya siapkan. Saya punya nih kemarin, Mbak Ia, nih. Kenapa, Bu? Ini, gear. Wah, kelihatan. Jadi, saya tuh enggak latih di tepinya. Jadi, charging dia. Berarti harus dia ada tambahkan karbon tap-nya ke atas, Bu. Ke tepi-tepi ini ya, semuanya ya. Untuk jalur elektron, ya. Oke. Selanjutnya, kalau Ibu Syarifah udah pernah mendapatkan kalau untuk mengamati cross-section belum ya? Cross-section sudah pernah waktu Pak Kondo di sini. Ya, Pak Kondo ya? Ya. Sudah pernah. Nah, itu kita tak berikutin, Mbak, ya. Yang punya Pak itu. Yang punya Pak itu, tapi punya order dan 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 dan. Oh, ya. Holdernya yang yang ada tengahnya gitu ya, Mbak, ya. Ditempeli dia. Ya, berdiri. Jadi, posisinya tinggal. Misalkan kita mau menganalisa samping, jadi tinggal di posisinya dibikin horizontal. Ada. Sebelumnya, untuk Bapak-Bapak yang belum tahu dengan STEM, ini saya beragetan dulu bahwa yang paling atas ini adalah kolom. Kolom dari STEM, dan untuk desain itu ada namanya elektron gun, jadi sumber elektronnya ada di paling atas sini. Rasanya di paling atas sini, yang tip ini bisa dilihat. Terus di bawahnya ini adalah camber STEM. Camber STEM ini nanti sampel yang akan kita amati itu ada di dalam sini. Kalau dilihat dari STEM itu, ada sisi di kameranya, jadi bagian dalamnya bisa kita amati. Seperti itu. Kemudian, setelah itu ada juga nafcam. Jadi, kita bisa mengamati dari atas sampel kita di dalam itu seperti apa. Kebetulan yang buka setengah rem ya, foto sampel kemarin. Terus, yang bawah ini adalah sistem faktum SEM-nya. Ini sudah satu perangkat SEM. Ada PC, terus di sana ada tambahan detektor, yaitu detektor EDS. Mungkin besok kita akan bahas EDS-nya ya, Pak Bu. Dan satu lagi itu ada visi untuk EDS. Jadi, juga mungkin kita akan bahas. Kemudian, kita akan mulai. Ada panting camp. Panting camp itu maksudnya kita, kalau kondisi STEM tidak dioperasikan, itu harus ada dalam pabung. Jadi, sekarang pabung itu seduk, 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 seduk. Jadi, untuk membuka ini, membuka yang bertuk, kita harus panting dulu. Jadi, kita menggunakan nitrogen. Kita bisa share. Kita ingin share. Kita ingin share screen dianggap itu. Jadi, ada tulisan, disini ada tulisan fan. Jadi, kita fan dulu. Jadi, kita memasukkan gas nitrogen ke dalam chamber sini. Ini biasanya membutuhkan waktu 1-2 menit. Jadi, kita tunggu dulu. Jadi, untuk SEM itu nanti ada dua detektor yang kita butuhkan. Yang di sebelah sini, layar sebelah sini. Nanti untuk menampilkan hasil gambar dari detektor BSE. Yang BSE itu adalah backscatter elektron. Seperti yang sebelumnya. Kemarin ya, sudah dijelaskan Pak Agus ya, Bapak-Ibu. Kemudian di layar sebelah sini akan menampilkan gambar dari secondary elektron. Ini lagi proses fanting. Oh ya, sebelum kita menunggu fanting SEM-nya. Untuk kemarin kan Pak Agus sudah menjelaskan kita bisa high vacuum dan low vacuum. Untuk SEM-nya. Nah, untuk low vacuum itu kenapa kita bisa low vacuum? Jadi, low vacuum itu kita memberikan, ada air yang ditambahkan ke chamber. Jadi, di sini ada botol air. Nah, isinya adalah D-mineral. Jadi, air yang nggak ada mineralnya. Bungu Sharifah sebelumnya sudah, ini belum ya, sudah pernah menggunakan low vacuum? Sudah, Pak. Ada di bawah sini ada botol seperti itu. Ya. Ya, gitu. Itu harus selalu sering-sering dicek. Ya, ini sudah sedikit nih. Jangan sampai airnya kering gitu di botol. Ya, betul. Itu airnya masih banyak ya? Apa sudah? Masih banyak airnya 2,5 pemilih. Oh ya, berarti. Ya, diusahakan selalu dicek terus. Jangan sampai kosong. Pertanyaan kalau udah setengahnya harus udah diisi lagi ya? Ya, Pak ya? Kenapa? Seberapa dia harus udah diisi lagi? Seberapa kurangnya? Kira-kira? Kurang dari selempat harus udah diisi lagi. Oh, iya. Pakai Cleo ya, Mbak? Bisa. Kenapa? Pakai Cleo bisa ya? D-mineral. Pakai Cleo. Pakai Super O2 juga bisa. Pokoknya ada tulisan D-mineralnya. Oh, oke. Aku mineral. Oh, oke. Oh, oke. Oh, oke. Oh, oke. Ini kita masukkan sampelnya dulu ke holder. Ini ada dua, ini kebetulan sampel sempurna buatannya. Nah, yang untuk diperhatikan juga bahwa ketika masukkan sampel menggunakan holder yang multi ini, sampelnya dimasukkan dengan ketinggian atau ketebalan yang sama. Jangan sampelnya satu serbuk, satunya yang berbentuk padatan tadi, jangan digabungkan satu sampel. Jangan dimasukkan berbarengan, itu harus jatuh. Karena takutnya nanti ketika kita analisa salah satu, yang ininya malah nabrak detektor. Jadi, usahkan yang masuk itu sama-sama, kalau sekuk sama-sama sekuk, atau yang ketebalannya tidak terlalu berbeda. Jadi, kita masuk ke dalam chamber. Ini kita pasang dulu. Nah, ini bagian dalam dari sampel itu, kita kunci dulu. Seperti ini. Itu kita pasang holdernya. Baik, itu kita foto dulu. Kalau sudah, kita tutup chambernya. terima kasih. 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 dia nggak keluar ya tapi itu tadi itu selalu lepas ini Oh tapi ada keluar pesan error enggak Oh nggak kebuka Oh maksudnya udah sekali sekali proses venting tersudah ini lampu indikatornya udah hitam tapi belum masih belum dibuka gitu masih belum bisa dibuka campernya itu diulang lagi aja ventingnya Bu diulang-lagi tapi ini gasnya nol-nol jadi aku itu kendalanya yang gijarumnya nol kemungkinan settingan regulatornya sih ibu itu karena ketika nyeting 0,2 itu kenapa dia jadi nol di belakang sini itu agak sensitif yang mana ya jadi belakang jarum yang masuk ke sem eh yang di yang kuning di belakang ini bukan bukan-bukan-bukan yang disitu kemungkinan it ya nah di belakang situ ada yang bisa diputar jadi kayaknya tuh iya ya ada tuh di pojok di tengah-tengahnya bu tengah-tengahnya kayak ada kemungkinan mana hitam nah disitunya tuh ada kunci ada kunci yang harus disetting gitu kemungkinan disitu jadi eh masalahnya kayaknya di regulatornya sih ibu oh iya berarti udah tahu ya Mbak dan ini kebetulan faktumnya sudah mencapai faktum bisa lanjut ya Bu Oke kita yang harus kita akan dulu untuk mengoperasikan test adalah kita pindahkan karena kita udah foto tadi tadi kita udah foto sampel dari atas di sampelnya seperti ini jadi kalau kita mau kita pindahkan kalau sampelnya kita pindahkan kita pindahkan aja double click di atas sampel misalkan kita pindahkan sampel dari sini kita pindahkan dua kali nah ini ini di sini di sini di kameranya terlihatan selesai dengan yang ada di sini setelah itu untuk pemulai analisa stem adalah dimnya 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 di on kan kalau dari lampu kayak lampu gitu lampunya dinyalakan dulu kemudian kita kemudian kita unpause ini layar di kanan ini ada SG dan BSC nah kalau kita melihat bentuknya terang begini itu artinya sampelnya charging dan sekarang kan kondisinya lagi kondisi high vakum high vakum itu artinya dalam kondisi vakum yang tinggi jadi sekarang pangkat di dua pascal ternyata sampel kita charging charging itu kalau dilihat dari gambar jadi dikasihnya adalah terang-terang gitu kayak bekas air di kondisi 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 tidak ada bekas elektronnya nah itu artinya sampelnya saat ini maka untuk mengatasinya adalah kita ganti ke mode vakumnya yaitu low vakum yaitu yang memantarkan air yang di atas tadi ini sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa dari kita ini ada dua jenis vakum ada sebenarnya ada tiga ada high vakum dan itu untuk vakum yang tinggi biasanya untuk digunakan pada sampel yang konduktifnya konduktifitasnya bagus atau sampel-sampel yang di coating gitu misalkan emang dibutuhkan tapi kalau misalkan sampelnya enggak konduktif dan tidak di coating juga atau memang sampelnya tidak memungkinkan untuk di coating karena akan dapat mempengaruhi mukanya maka kita menggunakan low vakum nah kebetulan ini sampel yang kita analisa ini sampelnya charging di kondisi high vakum maka kita akan menggunakan model low vakum caranya adalah beamnya kita offkan dulu setelah itu di layar kita sebelah kanan ini di bawah high vakum kita klik tombol low vakum low vakum kemudian ada jendela keluar VLE configuration ini no acessories kita langsung ok dan setelah itu di belakang sem ini ada yang saya perlu buka kita tunggu vakumnya cukup nah ini kalau untuk sampel-sampel yang biasa kayak gini kayak serbuk terus low vakumnya biasanya gunakan pada tekanan 70 pascal itu sampelnya segitu tapi kalau misalkan dalam kondisi 70 pascal ini masih menunjukkan efek charging ini pressure-nya bisa dinaikkan lagi kalau untuk sampel kita itu bisa maksimal di 130 pascal jadi untuk low kondisi low vakum ada parameter yang harus kita ganti-ganti tergantung nanti sampel kita cocoknya di pressure berapa gitu karena ini sekarang sudah vakum dan tandanya adalah indikator di bawah sini sudah berubah jauh jauh itu tengahnya vakumnya sudah tercapai maka kita bisa lanjutkan untuk analisa sampel dengan cara bimnya kita on untuk menghentikan ini kita tunggu dan kita unpause lagi layar dua layar di atas sekarang tidak tidak ada lagi yang seperti tadi yang kelihatan seperti tercahaya itu itu adalah efek dari tadi kita akan terang morfologi dari sampel kita itu tidak bisa kelihatan ini sekarang yang perlu disetting juga adalah under pressure yang tadi 70 pascal kalau itu ada disini ada spot size ada high voltage kalau untuk anda ini tergantung dari sampel ya high voltage itu 10 sebenarnya makin kecil high voltage itu bagus untuk menganalisa morfologi karena tidak terlalu menembus permukaan sampel jadi informasi yang keluar itu hanya dari permukaan seperti yang untuk yang pertama kita kita lakukan adalah kita memilih spot atau area yang akan kita akan menjelaskan dulu bedanya gambar dari layar sebelah kanan dan sebelah ini ini dari gambar sebelah kanan ini adalah gambar dari detektor estim yaitu saya akan bagikan detektor jadi dia akan memberikan informasi tentang morfologi dari sampel tempat yang yang adalah hasil dari detektor elektron yang memberikan informasi terkait dengan komposisi timnya dari sampel nah dan ini dari gambar ini yang nantinya akan menjadi navigator bagi operator stem untuk melakukan analisa menggunakan dds karena dari gambar ini kan kalau dilihat ya dds itu ada terang gelapnya nah mungkin terang suatu misalkan suatu faktornya gini kita lihat ini lebih terang dibandingkan yang cerah nah kalau dari ds ini itu mengindikasikan bahwa yang cerah ini dia mengandung elektron yang lebih berat dibandingkan yang kari-kari sekitar ini kalau misalkan mau dds ini kita juga navigatornya jadi pasti yang area yang cerah ini dengan yang sekarang ini akan menggantikan informasi atau kandungan itu berbeda besok ya mungkin kita akan buktikan dengan pdk sekarang kita ke nah yang pertama kita lakukan adalah kita perbesar dulu gambarnya dan nah itu kita atur kontras dan brightness dari gambar baik ini ya maaf ini saya fokus ke beam shiftnya nggak di zero nggak apa-apa ya mbak kenapa ibu beam shift beam shiftnya oh nggak apa-apa oh nggak apa-apa ya ya itu tergantung alignmentnya ibu itu oh iya betul nanti alignment saya mau tanya nanti aja makasih mbak ya kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan aja ya bu terkait pengambilan gambar baik mbak terus ya kita mulai ke mengatur contrast brightness dulu nah ini contrast brightness itu kita atur supaya gambar yang kita hasilkan bagus jadi ini adalah yang ditanyakan videoskop ini namanya yang jadi yang ada tiga garis kuning garis kuning atas garis kuning tengah garis kuning bawah nah garis kuning atas ini apa mengimitasikan bahwa nanti untuk kontrasnya itu jangan sampai menyentuh sehingga membentuk garis dengan terlalu ke atas dengan terlalu ke atas untuk grafik yang kuning ini ini bisa kita setting jadi jadi sebelumnya saya jelaskan dulu disini ada apa namanya untuk kontrol parameternya yang pertama adalah contrast brightness yang paling kiri kemudian ada stigmator yang tengah adalah untuk mengatur aktifikasi kemudian ini yang terakhir sebelah kanan adalah fokus jadi ini beberapa yang harus kita setting kita ingin menghasilkan gambar nah yang pertama kita setting dulu adalah kontrasnya nah ini ada video yang dapat menjadi petunjuk kita apakah kontrasnya kita jadi diusahakan grafik yang kuning-kuning ini berada rata-ratanya berada di tengah-tengah garis kuning yang berada di mata jangan terlalu ke atas kalau misalkan terlalu ke atas seperti ini gambarnya akan terlalu setah sedangkan kalau terlalu ke bawah gambarnya akan terlalu gelap jadi untuk kontras dan gaiknya ini diusahakan rata-rata berada di dari tengah walaupun menentu atas yang sedikit-sedikit aja jangan sampai membentuk gitu misalkan ini kan yang atas ini terlalu memotong garis kuning atas jadi gambarnya akan terlalu kita untuk mengatur kontras dan gaiknya kemudian kalau kita itu sama ya untuk BSE dan TSE mengaturannya sama kita akan berada di berada di baris di mata ini kita kita bisa mulai ke fokus nah jadi belum kita fokus ada yang tidak tidak ini lingkungan project untuk memastikan bahwa di bawah sini kan ada parameter tersebut kita gunakan kita gambar ini jadi ada tambah yang sekarang kemudian ada informasi di hari project ini ada informasi manifestasi fashionnya ada 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 informasi silba nah yang fungsinya yang ketinggalan itu adalah untuk memasukkan yang terbaca pada lojen bawah sini sama dengan yang terbaca pada koopan kalau tanda tanya angkanya masih kita klik 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 nah sekarang angka yang terbaca pada lojen bawah sini sudah terbaca di koopan kalau sudah selesai kita kalau mau fokus kita langsung fokus ke area kita fokus ke area kita 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 mau fokus ke yang mana area yang mana kita kita mau fokus ke area yang juga kita 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 mengatur fokus menggunakan kita menggunakan mouse kita dengan klik kanan pada mouse kita 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 ini menggunakan sebagai kanan sehingga mendapatkan gambar yang jangka jelas atau bisa juga menggunakan ini menggunakan Jadi kita menggunakan fokus rasa dan halus. Untuk memudahkan kata dulu, kita menggunakan kata yang halus. Nah, triknya adalah ketika kita ingin mengambil capture gambar pada perbesaran 1000, diusahakan untuk non-fokusnya di perbesaran di atas kita dua kalinya atau lebih berikutnya, fokusnya lebih berapa. Kita mau ambil gambar di 1000, kita akan fokus di 400 atau di 200. Ini fokus dulu. Setelah itu kita baru balik ke perbesaran yang akan kita ambil, yang akan ingin disubu, itu bisa diambil gambarnya dengan fokus di wajib position. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak Bu? Ini, saya di layar, di secondary-nya tuh, kok ini kan ya, Pak? Layar ini, bentar saya. Ya. Ini, Mbak, ini nggak tampil. Sudah di unhous? Belum, belum. Sudah nih, jangan. Oh, coba di F3 untuk menampilkan videoskopnya. Nah, itu dicoba diatur kontras dan brightness-nya. Kontrasnya di naik. Nah, itu berarti, wah, itu sekarang dalam kondisi low-faktum ya, Bu? High-faktum. Kenapa? High-faktum. High-faktum. Iya. Ibu bisa atur dwelling time. Dwelling time itu ada di atas, di samping videoskop. Lagi. Atas. Dwelling time-nya dicepetin, coba. Dwelling time. Oh, oke. Ini ya, 2,5 yang bikin. Mbak, mbak. Iya, dwelling time-nya dicepetin, dibikin 3 micron. Dibikin 3, dicepet. Ini ya, dicepet itu nanti di populi ya. Gitu, mbak. Sekarang kondisinya ada sampel enggak, Bu, di dalam? Ada. Ini sampelnya. Iya. Minyanya-minyanya. Oh, ambil dan anak-anak. Bentar, ya, Mbak. Oke. Berarti yang sebelah kiri ini udah low-faktum, udah BSE belum, Bu? Kenapa, Mbak? Yang sebelah kiri. Ini BSE apa? Sebelah kiri. Oh, iya, itu BSE. Ini SE, ya. SE. SE apa BSE, Bu? Mau kelihatan. SE, ya? Iya. Oke. Berarti sebelah, yang tadi itu yang enggak muncul udah diganti ke BSE, Bu? Detektornya. Detektornya ABS di sini. Oh, CBS. CBS juga. Diatur lagi, Bu, coba kontras dan brightness-nya. Diatur sehingga kalau susah, nanti auto-kontras dan brightness dulu. Katanya udah belum dihitung, belum dijumlahkan, ya. Katanya udah dihitung. Sudah, selesai yang muncul. Tidak muncul, Pak. Oh, saya bilang. Tidak muncul, Pak. Tidak muncul, Pak. Tidak muncul. Sample-nya, bentuknya serbuk, ya, Bu? Serbuk. 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 Apa ya, Bu? Ini baru kali ini kayak gini atau gimana, Bu? Karena selama ini, kadang-kadang saya tipin terus dalam minggu kemarin ini mulai kayak gini. Karena ini saya pikir, saya tanya gitu. Kenapa ya? Atau karena saya skip lain, terakhir setting silamen, ya? Tidak sih, harusnya kalau misalkan di LFD yang sudah muncul, di STI-nya juga sudah muncul. Ini apa ya, Pak? Eh, enggak? Iya, fokusnya biasanya ikut. Kalau di sini sudah fokus, di sana juga. Semangatnya, kalaupun belum fokus, sudah ada. Itu lah, Pak. Kalau saya ikut, kan? Ya, ini kan sudah oke nih, Pak. Kalau di lihat di depan. Baru seminggu ini ya, Bu? Kejadian kayak gini? Iya. Iya. Harusnya kalau misalkan dari gambar LFD-nya sudah muncul bentuknya serbuk yang kayak tadi, yang LFD, yang FDSE harusnya sudah ngikut, Ibu. Iya, maksudnya, saya juga lihatnya yang lalu. Ini baru kejadian gini? Iya. Ini Ibu Sarifah sudah komunikasi dengan Pak Ponco belum ya? Belum. Belum. Kebetulan kita belum, ini ya, kejadian kayak gini. Cuman harusnya kalau dari STI-nya sudah kelihatan, dari BST-nya juga sudah kelihatan. Kalau misalkan enggak kelihatan pun, itu paling dari kontras dan brightness saja. Tapi sebelumnya, ini kok, Pak. Ada yang dibongkar enggak, Ibu? Untuk detektornya ada yang dilengkas-kasar enggak sebelumnya? Enggak. 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 Coba kalau misalkan diganti ke kuat yang satu, yang sebelah kiri, diganti dengan BST, coba. Yang ini ganti BST. Yang diganti detektornya, detektornya sampingnya. Di bawah, itu kan di bawah tulisan di situ ada detektor, ETD. Oh, iya. Itu ganti ada pilihan apa aja? ABS, CBS, eksternal. CBS. CBS atau ABS? Kalau ABS, sama aja, Bu. Kalau ABS? ABS. Coba atur. Oke. Trust brightness-nya. Enggak muncul ya? Enggak muncul ya? Enggak. Oh, tapi kayak aku muncul ya? Enggak muncul ya? Enggak muncul ya? Ya, kayaknya ada masalah di detektornya ya? Yang sesuai dengan peraturan... Oh iya, sebelumnya terakhir ambil gambar BST, boleh dilihat gambarnya enggak, Bu? BST terakhir yang bisa diambil gambarnya. Ini berapa hari yang lalu? Ini bisa dilihat di bawah legend-nya, Bu? Oh, ini SE. Gambar yang BST-nya ada enggak? Yang CBS. Terakhir berhasil diambil gambar. Ini... Oh, ini SE, ya? Ini apa yang ini? Ini, region-nya boleh dilihat region-nya. Ini juga ada, ya? Ini juga ada yang BST, ya, Bu? Yang paling terbaru. Yang paling terbaru. Terakhir kayaknya... Tapi kan sebelum-sebelumnya bisa ya, Bu? Ini, ETD juga, Bu. Ini, ETD juga, Bu. Ini, ETD juga, Bu. Ya, ETD juga. Terlihat BST ini dipakai, nih. Jadi, kalau ada gambar yang di bawahnya legend-nya itu tulisannya CBS. Nah, itu sebagai patokan bahwa detektornya sebelumnya enggak masalah. Jadi, ini kami sedang komunikasikan dengan Pak Ponco juga. Lebih baik, Pak. Kayak ini, ya. Ambil menjawabkan Pak Ponco. Kita lanjut. Ya, lanjut saja dulu, enggak pembayar. Kita lanjut dulu, enggak pembayar. Yang terbaru. Yang terbaru. Jadi, seharusnya... Tetektornya tidak masalah. Seharusnya, untuk rumahnya, kita dapat efisi. Dan... Kalau yang... Kalau yang... Itu kini. Kalau... Dan setidak, kalau menggunakan... Kepatun, akan gitu. Jadi, itu adalah... Ini adalah ETD. Dan sekarang, kita akan menangkapkan... Tunggu kapot. Ini detektoran. Ini adalah LSD. Sedangkan untuk... Dan kita bisa... Itu... Kita akan... Seperti... 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 Seharusnya, normalnya... Kita... Kita... Di... Unpost... Kita... Kita... Apa... Kita... Kita... Dua gambar tersebut selanjutnya. Ini juga akan dikasih di bawah. Nah, bisa ditanggulkan ke gambar juga. Itu gabungan antara SC dan D. Itu gabungan antara gambar ini seperti ini. Dan kita akan jadi unik. Tentu saja di sini. Nah, selanjutnya kita mulai Capture gambar. Jadi, caranya adalah kalau mau satu gambar ke sini, ini langsung saja dikasih yang atas ini. Jadi, kalau misalkan mau mengambil gambar semuanya, selanjutnya ambil gambar SC dan D. Jadi, sudah. Kita tekan untuk bloskip dulu. Setelah itu, baru mencet tombol yang di atas. Tentu saja. Dimensi opo ya? Ya. Setelah itu, kita nunggu proskip ini. Nah, selanjutnya nunggu proskip ini, kita masih bisa. Nah, kalau kita lihat dari yang gambar di sini. Ini gambarnya terlalu terang ya. Karena grafik dari yang di sini ini, yang atasnya memotong dari sini atas. Dan di bawah juga ada beberapa yang di bawah. Jadi, kita buat grafik kundi ini rata-ratanya atau di tengah. Jadi, ini yang di tengah-tengah, kita potong dari sini atas. Saat itu, kita turunin. Mbak, suaranya nggak jelas, Mbak. Oh. Ya, itu jelas. Oke. Oke. Jadi, kita usahakan dari sini atas itu, grafik yang kundi ini, tidak akan terang-tang dari sini atas. Ini kita usahakan berada di tengah-tengah, rata-ratanya. Itu tadi nggak, ya. Itu di tengah, ya. Ya. Tidak. Oke. Oke. Setelah itu, untuk gambar yang sebelah kanannya, untuk gambar PSG, pertama, kita juga mengatul kontrolasi rata-ratanya. Itu berada di tengah. Tapi, jangan di tengah ini, kita tahu ini jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, gambarnya akan terlihat. Jadi, agak, apa ya. kita naikin lagi kontrasnya. Ini, pindahin dulu. kita naikkan kontrasnya. Tapi, jangan sampai memotong bagian atas. Dan bagiannya juga, kita tolongin. Nah, kalau bisa intervalnya lebar, tapi tidak sampai memotong bagian atas. dari kulit atas, dan dari bawah. Ini kan sudah sampai bawah. Ini yang atas, pelikasnya masih yang bagus. Ini dikontrol R saja. Jadi, proses scanning-nya dimulai dari atas. dan ini proses scanning ini, bisa kita setting. Apa-apa? ini akan, ini akan terlalu berkat. Lampat? Tepat atau lampat ya? Halo. Halo? Ada yang tanya? Dari ini, dikontrol ini, bisa kita setting, apakah itu dilambatkan atau dilambatkan. kalau misalkan sampelnya itu tidak gampang usap, beli time-nya ini bisa kita buat lama ini maksimal di 100 micro second, itu akan menghasilkan gambar atau kalau istilahnya dalam itu tidak bagus jadi untuk mengurangi noise untuk mengurangi noise dari gambar bisa di dwelling time-nya atau proses scanning-nya ini di lama paling lama di sini bisa 100 micro tapi dalam artian sampel yang kita amati itu tidak gampang usap tapi jika sampelnya sampel yang kita amati itu adalah gampang rusak, rusakan plastik ataupun dari makhluk hidup dari misalkan daun itu kan sebenarnya gampang itu malah proses GSD itu harus dicepetin biar gak rusak jadi untuk sampel during time itu tergantung tergantung sampel yang kita amati tapi kalau misalkan untuk mengurangi noise dan sampelnya kuat kita dilambatin nah itu penggunaan oh iya ini kalau dwelling time-nya dilambatin hasil gambar yang saya dapatkan itu sering bergaring kenapa? kalau dwelling time-nya dilambatin misalnya sampai 3 ya sampai paling paling lama itu 100 microsecond ya 100 microsecond tapi saya biasanya pakai 1 atau 3 aja mbak itu udah udah lambat kan tapi untuk beberapa sampel tukar bergaring hasil gambarnya oh berarti itu sampelnya charging itu pakai high vacuum ya oh iya oh berarti harus diturunkan ya low vacuum ya iya kalau misalkan kayak gitu berarti dia sanding jadi ganti ke low vacuum oke kalau gambar bergari berarti seharusnya kalau sampai 100 microsecond itu gak apa-apa ya kalau jadi tergantung sampel berarti ya mbak iya tergantung sampel apakah sampelnya kuat kalau sampel sampel logam atau sampelnya konduktivitasnya bagus gak apa-apa dilamain aja biasanya kalau disana pakai spot size berapa bu standar standarnya 3 2,5 oh iya kalau 3 ya standar tapi ketika kita menggunakan spot size yang makin kecil itu noise-nya akan banyak jadi kayak banyak titik-titik hitam itu noise-nya banyak biasanya kan untuk spot size kecil itu kita mau mengambil gambar yang perbesarannya atau resolusinya lebih tinggi lebih besar seperti spot size-nya yang kecil nah itu akan menghasilkan noise-nya yang menghasilkan noise-nya banyak jadi untuk well-being time-nya dilamain aja kalau spot size-nya kecil biasanya saya perbesaran di atas 5.000 udah mulai 2,5 ke atas kalau masih 100 500 itu saya pakainya 5 gitu mbak boleh boleh gak 5 kayaknya terlalu itu ya terlalu besar kalau misalkan masih di bawah sekitar 5.000 atau 10.000 atau 1.000 ya di bawah 10.000 pakai 3.500 atau 3 aja kalau spot size ini nanti ngaruh ke hasil detektor hasil gambar BSE sebenarnya bu kalau misalkan spot size-nya kecil nanti intensitas di BSE-nya jadi lebih kecil jadi kontrasnya agak kurang memang kalau spot size-nya kecil cuman untuk gambarnya lebih tajam gambar SE-nya kelihatan lebih tajam saya satu aja di misalkan hasil foto SEM ini untuk kita olah di luar itu mungkin ada aplikasi tertentu barangkali untuk buat apa maaf Pak bisa diulangi misalkan hasil foto SEM ini kita olah dengan aplikasi pengolah gambar tertentu misalkan viewer ada biasanya untuk membuat dia lebih cantik misalkan kita udah punya gambar SEM terus ternyata dari operatornya lupa di garis kalau misalkan dari SEM kan kita bisa langsung misalkan ketika pengujian bisa langsung diukur ketahuan ukurannya berapa namun pada kasus tertentu si operatornya lupa memberi garis nah itu bisa kita menggunakan software image jadi disitu kita membutuhkan scale bar jadi skala yang terbaca pada gambar ini disini kan ada scale bar yang terbaca misalkan 30 mikro yang terbaca disini kita masukkan ke skala yang ada pada software yang akan kita gunakan jadi di konversi gitu jadi kita bisa ukur partikel mana aja yang akan kita ukur image j namanya image j ya j ya j ya j j j januari 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 oke ya terima kasih mbak itu itu free softwarenya mbak atau memang harus kita beli free pak kalau free di share link ke kami ya saya pakai mbak kebetulan mbak nanti bisa saya jadi juga pak oke ada yang sudah pakai siap baik makasih ya mbak edo bukan pak didi ada yang mau bertanya lagi mbak ini itu kan dari view itu kan bisa kita lihat antara jarak detektor dengan sampel bisa pak jadi untuk optimalnya itu jarak detektor dengan sampel adalah di 10 mikrometer ya itulah maksudnya bisa kita lihat di monitor bisa pak bisa ya itu harusnya itu kan perlu sekali berdiri dalam perasaan itu ada auto approach kenapa pak ada auto approach auto approach bisa pak tapi harus dipastikan dulu disini ada koordinat ada pilihan ada pilihan di koordinat itu Z arah Z sumber Z nya kita setting ke 10 tapi untuk mau di auto seperti ini harus dipastikan dulu sampel yang di dalam itu sama rata gitu pak jangan ada yang ketebalannya beda terus kita auto takutnya nanti malah nabrak di detektornya kalau amannya dinaikkan secara manual aja oh gitu ya manual bisa ditarik dengan mouse ditarik di bawah sini terus diarahkan ke atas nah itu stage nya bergerak kalau misalkan sudah di angka mendekati 10 di stop aja gitu oh bisa kita angkat pakai mouse gitu nya ya bisa bisa pakai mouse pak oke 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 jadi kita klik mouse angkat ke atas ya kita mouse terus tarik ke atas ke arah atas sudah kelihatan panah yang mengarah ke atas terus kalau sudah di garis kuning itu di batasnya di stop aja oke mampu ini sudah nanya masalah ini saya mau tanya ini kan sudah disetting 10 mm jaraknya tapi informasi di bawahnya ini ini 12 oh berarti itu itu yang 10 mm itu cuman untuk indikator aja bu bukan real sampelnya berada di 10 mm oh berarti memang harus disettingkan itu untuk batasan kita aja kita naikannya di batas samannya sampai batas 10 mm oke berarti ini kurang lebih ya mbak ya iya itu kayaknya masih jauh sih bu itu masih di bawah ya ini ditarik kayak menggunakan mouse ini dari bawah nah kalau udah mendekati 10 di stop jangan langsung dinaikin takutnya nanti harus diperhatikan ya bu ketika naikkan sampelnya takutnya nanti lupa gitu malah nabrak selektor ya kalau misalkan itu udah di klik yang link di atas bu link ini saya lihat gak link yang ini link biar angkanya yang terbaca pada WD legend WD-nya itu sama dengan yang terbaca pada koordinat oh kenapa ini di sini keluarnya channel link sampel WD walking di scan ya tapi itu harus di pause di unpause dulu bu di unpause oke sudah sudah unpause terus difokus dulu difokus ya ini kan layar yang bisa cuman layar yang ini ya di STD doang ya oh oke oke ini saya fokus difokus dulu ya setelah difokus berarti di legend gambar di bawah kan terbacanya 12,4 milimeter ya nah habis itu baru klik link atas ya ini ya ya coba sekarang yang terbaca berapa yang terbaca berarti masih bisa dinaikkan sampai posisi amatnya di 10 bisa dinaikkan lagi sampelnya pelan-pelan aja sudah mendekati garis kuning gitu batasnya oh ini sudah berkurang ya ya makin dekat makin bagus tadi ada saya lihat gambar legend dari Ibu Sarifa ada yang 16 itu masih kejauhan ya nah sekarang coba di link lagi berapa di perbesaran berapa aja bisa ya Mbak ya ya bisa ini ini gak bisa kita setting aja disini Mbak saya ketik aja sekarang sudah jangan jangan disitu itu apa ya tulisan oke udah pas ini 10 10 oh ya berarti udah itu aman posisi amannya di 10 aja oke berarti ini saya linisan ya ya jadi kalau 10 itu sudah dipastikan fokus gitu ya fokusnya udah bagus gitu ya kalau kita bisa diatur fokus lagi bisa misalkan Ibu Sarifa mau ambil di 100 kali gitu fokusnya bisa dibuat di 4.000 eh 1.000 mau ambil 1.000 fokusnya di 4.000 biar lebih nah misalkan fokus di sini oh ya kalau 16 WD-nya 16 itu masih jauh fokusnya juga kurang bagus itu itu fokusnya siap bayangin ya halo Ini tadi terkait Terkait CBS Saya udah tanya Pak Punco Pak Punco bilang Perlu pemeriksaan Karena kan sebelumnya Kata Pak Punco Itu Tidak ada masalah Dengan semnya Nah tapi Memang itu Harusnya kalau ETD-nya atau secondary-nya Sudah dapat gambar Untuk dapat Yang CBS-nya Itu hanya tinggal Mengatur kontras dan brightness Kalau ini kan kontras dan brightness-nya Sudah oke Tapi kok gak muncul gambar Nah itu Tapi itu Gambarnya CBS-nya itu Sudah pageantnya Sudah tertulis CBS ya Kenapa Pak Pageantnya sudah tertulis CBS Sebentar ya Pak Saya ke sana Di apa namanya Di monitor Di layar SM Sudah CBS Sudah tertulis CBS Jadi Settingannya sudah oke Maksudnya klik Menunya sudah benar Tapi Tidak ada tampil Di gambar Jadi perlu pemeriksaan ini Menurut Pak Ponco Itu saja informasinya dari Pak Ponco Jadi belum bisa mengatasi masalah Kalau gak pakai pemeriksaan Maksudnya Jadi Pak Agus Maksudnya ada Komponen yang rusak Atau salah setting Atau bagaimana maksudnya Tadinya saya pikirkan Menunya Enggak pas ya Tapi terlihat Bahwa itu Sudah tulisan di bawah Legend itu Ada tulisan CBS Menunya sudah betul Ini sudah benar Kalau menunya Tapi Kok tidak muncul Gambar Padahal ini juga Sudah tidak hitam Artinya Brightness-nya sudah betul Kalau fokus Dia ikut Ya Untuk memfokus itu Secondary dengan Primary Atau CBS Dengan KTD Itu Memfokusnya Sekali saja Jadi kalau fokusnya Sudah dapat KTD Maka harusnya CBS juga Sudah dapat Nah yang belum dapat Mungkin Contrast and Brightness Tapi ini sudah Tidak hitam Atau putih Kalau tidak hitam Kolos Atau putih Kolos Maka Sebetulnya sudah Brightness dan Contrast-nya sudah benar Tapi masih juga Tidak muncul Gambar Nah maka Harusnya Muncul Seperti yang di Kami ini kan Ada KTD dan CBS Ya Kami pernah sih Saya pernah Kepulman Bangka Waktu itu Sudah lama sih Mereka Tidak komplain ya Tapi ternyata Pas saya datang Itu Detektor Jack scatternya Masih parkir Belum dipasang Tapi Saya agak bingung Karena Kenapa Tidak sadar Karena memang Tidak dipakai oleh mereka Ini ya Samnya Terus Selanjutnya Pas kami memakai Kami Pasang Tapi Ternyata Detektor EDS-nya Usap Gitu Jadi Supanya mereka Tidak memanfaatkan Alatnya Sehingga Tidak tahu Bahwa alatnya Tidak terfungsi Itu yang di Kulman Bangka Nah kalau yang Di sini kan Saya gak tahu Nanti EDS-nya EDS-nya Sudah Bicoba Belum Sebelumnya EDS gimana Ke Gabar ETS-nya Atau EDS-nya Pake ETS-nya Atau 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 EDS-nya Itu juga bisa Dicep Oh ya EDS-nya Selama ini Enggak pake CBS-an Pak Jadi Cuma Satu titik Saya perbesar Jadi Dia fokus Di Ya Maksudnya Supaya Enggak kena Carbon tape Biasanya Gitu Customer Mintanya Pak Jadi Tolong Fokus Di titik Sample-nya Jadi Saya perbesar Di salah satu Titik Sample Yang kebetulan Juga Mereka Minta Yang Misalnya Kelihatan Porinya Atau Kelihatan Kayak Pertumbuhan Apa itu Kalau Di deposisi Begitu Pak Pertumbuhan Inilah Deposisinya Itu Pak Jadi Saya perbesar Di titik Itu saja Saya EDS Dengan Menggunakan Yang ternyata Kemarin Namanya Mapping Ya Jadi Besok 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 Menganai EDS Besok Ditunjukkan Bagaimana Cara Memilih Detektor Yang mana Yang dipilih Jadi pada saat EDS Itu detektor SEM-nya Juga berfungsi Untuk Untuk Navigasi Jadi Kalau Nanti Pada saat Men-set Pemilihan Detektor Untuk Navigasi Itu Itu bisa Dipilih CBS Atau ETD Juga Nanti Besok Ditunjukkan Cara Memilihnya Terus Besok Juga Kami Ingin Tahu Di Alat Anda Itu Diset-nya Kemana Kalau Ternyata Di CBS Berarti CBS Tidak Masalah ETD Pak Selama Ini Pak ETD Iya Berarti Selama Ini BSE-nya Memang Gak Digunakan Iya Karena Sudah Seperti Itu Jadi Gini Sekitar Berapa Bulan Lalu Saya Kan Sering Chat Sama Pak Ponjo Pak Ponjo Cuma Ngingetin Bu Carifa Ini Sudah Setahun Juga Sejak Kita Itu Katanya Waktu Pertama Setting Ini Semua Jadi Mungkin Pak Ponjo Itu Mengingatkan Memang Harus Sudah Ada Pemeriksaan Rutin Seperti Itu Jadi Saya Enggak Saya Enggak Ingat Saya Ada Sampai Ke Ada Pak Saya Bapak Apapun Siapa Lupa Pokoknya Harus Regular Pemeriksaannya Seperti Itu Pak Jadi Akhirnya Terjadilah Ini Seperti Ini Sekitar 2-3 Minggu Lalu Akhirnya Selama Ini Saya Memang Cuma Pak ETS Saja Untuk EDS Biar Biar Dapat Masalah Masalah Tapi Besok Kalau Misalnya EDS Nanti Mau Pak EDS Gak Bisa Sebenarnya Sebenarnya Detektor SEM Itu Hanya Untuk Navigasi Untuk EDS Sendiri Itu Alatnya Punya Detektor Sendiri Jadi Gak Apa Kenapa Disebut Navigasi Karena Gini Karena Kalau Kita Mau EDS Itu Mau Tau Unsur Jadi Yang Unsur Yang Lebih Banyak Elektronnya Itu Akan Menampilkan Gambar Backscatter Yang Lebih Terang Jadi Kita Bisa Nebak Jadi Nitiknya Itu Berdasarkan Petunjuk Dari Detektor Backscatter Kalau Terang Berarti Elektronnya Banyak Nah Kalau Memang Kita Interesnya Di Misalnya Metal Itu Kan Biasanya Lebih Terang Daripada Karbon Karbon Selalu Ada Lebih Terang Juga Daripada O Jadi Berarti Pada saat EDS Kita Titik Kita pilih Daerah Untuk Dititikin Itu Daerah Yang Terang Nah Daerah Mana Yang Terang Itu Berdasarkan Detektor Backscatter Bukan ETD Jadi Untuk Itu Aja Jadi Walaupun Detektor Backscatter Mungkin Bermasalah Tapi EDS Tetap Bisa Dipakai Jadi Pak Ini Saya mau Tanya Sedikit Selama Ini Itu Kalau Misalnya Saya Sedang Scan Terus Ada Bagian Yang Bapak Bilang Kemarin Charging Saya Selama Ini Layar Navigasi Ini Kan Tidak Aktif Pak Walaupun Kita Bila Cuma Tiga Minggu Tapi Sample Banyak Betul Yang Sudah Saya Apakan Ya Pak Saya Imaging Jadi Saya Ambil Di Bagian Yang Charging Itu Pak Saya Kurangi Brightness Dan Kontras Sedikit Jadi Lebih Sering Saya Ambil Di Bagian Charging Apa Itu Sama Artinya Kayak Saya Ngikut Apa Kemungkinan Di Navigasi Mengikuti Bagian Yang Charging Yang Tinggi Elektron Ya Memang Charging Itu Bisa Mengkontaminasi Interpretasi Kita Jadi Belum Tentu Ya Pak Ya Saya Sebenarnya Kurang Paham Gimana Ini Jadi kan Selama ini kan Layar Yang Navigasi Yang Tadi Itu Enggak Jelas Gambarnya Itu Menunjukkan Putih Hitam Jadi Dia Menunjukkan Yang Putih Putih Itu Yang 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 Disebut Itu Elektron Banyak Gitu Kan Pak Ya Jadi Yang Di Layar Ini Yang Di Layar ETD Tadi Itu Juga Pernah Menunjukkan Bagian-bagian Yang Charging Gitu Pak Jadi Saya Suka Ambil Di Titik Yang Charging Itu Terus Saya Kurangi Brightness Dan Contrat nya Kenapa Pak Putih-putihnya Berkurang Jadinya Iya Putih-putihnya Berkurang Jadi Begini Charging Penampakannya Macem-macem Yang Pertama Yaitu Putih Tanpa Struktur Jadi Putih Polos Kalau Dikurangin Kontrasnya Jadi Putihnya Jadi Gak Terlalu Putih Itu Yang Lain Jadi Gelap Jadi Gak Jelas Terus Nanti Dikurangin Lagi Atau Diatur Lagi Akhirnya Jadi Gak Kontras Tapi Saya Perbesar Di titik Itu Gitu Pak Bagaimana Saya Perbesar Di titik Itu Di titik Yang Putih Iya Oh Iya Jadi Berkurang Gak Berkurang Pak Dapet Image Dapet Oke Gak Bapak Kalau Itu Gak Terlalu Parah Nah Itu Penampakan Pertama Penampakan Kedua Itu Ada Garis Garis Yang Tadi Penampakan Ketiga Itu Kayak Bergeser Gambarnya Iya Mereng Mereng Gitu Pak Pindah Dia Itu Periodic Charging Jadi Itu kan Scanning Itu kan Dari Kiri Ke Kanan Misalnya Kanan Terus Kebawahnya Terus Nah Pada saat Dia ada Dilewatin Dia charging Tapi pas Pada saat Gak Dilewatin Dia gak Charging Lagi Nanti pas Datang Lagi Elektron Charging Lagi Charging Lagi Benar Itu juga Charging Walaupun Gak Melihatan Putih Polos Jadi Itu Semua Bisa Dihindari Kalau Dengan Menggunakan Lovacuum Kalau Gak Terlalu Parah Maksudnya Gini Naruh Sample Itu Double Tap Perlu Disambung Tau Tadi Dilewatin Elektron Kedatang Itu Sambungin Radai Di atas Dilewatin Tadi Udah Dijelaskan Jadi Elektron Harus Dialirkan Ke Ground Caranya Salah Satunya Dengan Double Tap Vacuum Dan Lain Lain Gitu Ya Tadi Detektor CBS Itu Sebagai Navigasi Untuk ETD Tapi Detektor CBS Itu Penting Untuk SEM Pemegang Peranan Utama Untuk Elektron Mikroskop Untuk Imagenya Tapi Untuk EDS Dia Pelengkap Memang Jadi Kalau Pelengkap Kan Bisa Digantikan Fungsinya Oleh Yang Lain Yaitu Dalam Hal Ini ETD Kalau Detektor CBS Sedang Tidak Tersi Tapi Berarti Yang Kemarin Saya Lakukan Berapa Minggu Kemarin Tidak Salah Tapi Pak Saya Takutnya Kasih Informasi Yang Salah Ke Peneliti Peneliti Jadi Kayak Oh Tidak Tidak Salah Tidak Oke Alhamdulillah Terima kasih Tidak 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 Selanjutnya Posedur operasi Sem Kira-kira Sampai Kini Sudah Selesai Bu Apakah Ada Pertanyaan Lagi Atau Dimana Kalau Misalkan Tidak Ada Untuk Hari Ini Dicukupkan Dulu Alhamdulillah Ini Informasi Yang Mau Saya Tanyakan Sudah Terjawab Rata-rata Mbak Nanti Kalau Ada Muncul Lagi Saya Jafri Ya Boleh Bu Silahkan Baik Untuk Masalah Yang Charging Tadi Kalau Misalkan ETD Charging Sebaiknya Diganti Kalau Vakum Tanjasi Bu Biar Nantinya Kalau Takutnya Sering-sering Malah Akumulasi Kontaminasi Ke Chambernya Malah Bayang Chambernya Jadi Baiknya Pakai Lovacum Kalau Enggak Dicoting Biasanya Pernah Dicoting Ada Alat Coating Ada Alat Tapi Belum Pernah Dipakai Cuma Satu Kali Pertek Waktu Pak Punca Ada Kalau Coating Pun Tergantung Sample Juga Dilihat Dulu Sample Yang Diamati Kadang Ada Yang Kena Pengaruh Coating Ada Yang Merubah Struktur Miklos Strukturnya Atau Mengubah Morfologinya Jangan 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 Coating Pakai Lovacum Aja Jadi Lihat Tergantung Sample Untuk Preparasi Oh Iya Ini Jadi Waktu Pertama Kali Training Tuk Trainernya Bilang Kalau Sample Serbu Yang Memungkinkan Untuk Tidak Pakai Carbon Tape Jadi Fabian Itu Cuma Eh Namanya Fabian Mbak Jadi Dia Tekan Aja Stop Ini Tanpa Tanpa Ini Tanpa Carbon Tape Jadi Ditekan Tanpa Carbon Tape Tanpa Carbon Tape Dia Tekan Terus Memang Ada Yang Nempel Disitu Dia Semprot Pakai Gas Duster Ini Memang Gak Lepas Oh Kalau Memang Tidak Lepas Ya Gak Apa Sebenarnya Tapi Kalau Misalkan Ditiyuk Pakai Blower Atau Kalau Lepas Jangan Takutnya Nanti Kesedat Di Vakum Berarti Memang Sebaiknya Pakai Carbon Tape Satu Lagi Yang Copper Tape Itu Harus Punya Gak Kira Kira Mbak Apa Yang Copper Copper Itu Enggak Enggak Harus Dari Carbon Tab Sudah Cukup Oke Ya Mbak Kita Padai Hari ini Sampai Disini Sesuai Apa Jadwal Kita Sampai Pukul 12 Seperti Tetera Tadi Ini Ini Pukul Silahkan Terima kasih Mbak Ini Kalau Tadi Saya Kembali Ke Preparasi Sampel Tadi Kalau Sampel 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 Logam Katakan Gitu Permukaannya Itu Tidak Smooth Itu Apakah Kita Harus Poles Dulu Atau Bagaimana Logangnya Itu Bentuknya Padatan Itu Pak Padatan Padatan Misalnya Tergantung Bapak Mau Melihat Padat Permukaannya Itu Bekas Patahan Kalau Bekas Patahan Jangan Dipoles Memang Alami Bekas Patahan Aja Tapi Kalau Bapak Ingin Mengamati Permukaan Mikrostruktur Atau Melihat Struktur Mikro Dari Misalkan Padatan Kayak Baja Gitu Itu Memang Harus Dipoles Dan Bahkan Harus Di Eca Dulu Biar Melihat Struktur Mikronya Atau Green Gitu Gantung Bapak Mau Lihat Apa Dulu Apakah Kalau Sampol Memang Patahan Atau Bukan Pak Kalau Misalnya Bekas Patahan Atau Misalnya Bekas Kita Selesai Menguji Misalkan Uji Lelah Lalu Kita Mau Melihat Patahan Di Permukaannya Itu Kalau Bekas Patahan Itu Enggak Usah Di Di Poles Karena Kalau Misalkan Di Poles Malah Informasi Terkait Patahan Itu Melanggar Dapatkan Oke Terima kasih Ya Baik Saya kira Kita Close dulu Ya Karena Persiapan Salah Juga Di kami Jadi Insyaallah Besok Kita Lanjutkan Lagi Tentu Mungkin Dengan Ada Pengayaan Pengayaan Lagi Dari Mbak 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 Yeni Barangkali Insyaallah Jadi Bapak Ibu Terima kasih Atas Kehadirannya Untuk Workshop Hari Kedua Dan Sekira Sangat Banyak Tips Ilmu Praktis Dari Mbak Yeni Dan Tadi Sudah Ditampung Dengan Sangat Optimal Oleh Bu Saripah Mudah-mudahan Nanti Akan Demi Banyak Lagi Mendapatkan Inspirasi Untuk Membuat Riset-riset Yang Berskala Internasional Insyaallah Jadi Dari saya Selaku Moderator Pada hari ini Mengucapkan Salam Siap Untuk Kita Semua Insyaallah Kita Bertemu Lagi Di Forum Yang Membahagiakan Hati Kita Semua Sekitar Pukul 10 Esok Insyaallah Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Mbak Yeni Terima kasih Pak Terima kasih Nanti Kita perlu Buat Studi tour Ke Tangerang Sudah Saya izin Live ya Bapak Ibu Silahkan Agus Agus Terima kasih Pak Agus Belum dikasih Ya Pak Silahkan Absen Ada Oh Harusnya Ada Tapi Absen Di Duplikasi Yang Kemarin Aja Bajaknya Belum dikirim Belum Dengan Pajaknya Biar tahu Kita bayarnya Berapa Pajak Kita juga Yang bayar Kayaknya Biasanya Gitu Kalau Kotong pajaknya Berarti Kalau Kotong pajaknya Kita yang bayar Kan Dia bilang Belum pajak Berapa persen Itu pajak Biasanya 15 Biasanya 5 persen Ya Pak 15 15 Pokoknya Banyak Banyak Juga Lumayan Kita ada 22 Dari ilmu Yang diberikan Ini Gimana Terlalu Nanti Si IP Kalau bisa Tahun depan Kita kirim Kita kirim Lebih Yakin Lagi Pengen Fokus Bu Sebenarnya Saya Di Lab Ini Aja Ya Nanti Sfd Cari Orang Lagi Gitu Jadi Bisa Fokus Gitu Rupanya Banyak Kan Yang IP Belum Tahu Sehingga Mungkin Takutnya Kita Salah Kasih Info Ya Banyak Kali Cuma Alhamdulillah Sudah Dipastikan Ternyata Enggak Salah Juga Yang Saya Kerjakan Kasian Informasinya Pak Jul Perlu Ada Orang Yang Spesial Di X-ray Ya Mungkin Bagus Nanti Buat Pelatihan Lagi Pelatihan X-ray X-RD Artinya IPEH Fokus Desain Nanti Di X-ray Ada Orang Lain Siapa Gitu Ya Kuat Masih IPEH Mungkin Beberapa Alat Sendiri Insyaallah Pak Belum Ada Yang Diurus Selain Alat Jadi Saya Urus Alat Alat Oh Kode 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 Jerman Jangan Jauh-jauh Kali Ada Omicron Omicron Jangan Dimiliki Ada nasi siang Di situ Nggak Bisa kita Siapkan Bisa kita Beli Berapa orang Nih Mana Pak Edo Bisa Bisa Pak Edo Kan Nggak 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 Tidak Pesan Cik Ya Bisa Bisa ..... łą ... ... ... ... Terima kasih.